Intro Salam Triharsi Warganet sekalian Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hendry Santoso Dalam podcast kali ini Catatan Harian Triharsi Lembar yang ke 8 Pada podcast kali ini kita akan sharing Bareng untuk bisa mengetahui Mengenali sejak dini Kelainan-kelainan ortopedi Pada anak apa sih itu Dan dengan siapa Mari kita bersama Kita sambut kali ini bareng di acara kami Dengan Dr. Hendry Chahya Kumara Spesialis ortopedi dan traumatologi Selamat datang Dr. Hendry Ya terima kasih Selamat datang juga di podcast Selamat siang pagi Ya ini siang pagi Semuanya kita semangat pagi Semuanya kita selamat pagi Ya Dr. Hendry ini Mulai bergabung di rumah sakit Triharsi ini Mulai kapan dok? Kira-kira sekitar 3-4 tahun yang lalu 3-4 tahun yang lalu ya Sebenarnya jadi rumah sakit Triharsi Di 3-4 tahun yang lalu sudah bisa melayani ortopedi ya Ya Dan traumatologi Sebenarnya kalau ortopedi dan traumatologi itu Melayani apa aja sih dok? Ya oke Jadi memang Orang awam itu biasanya mengenal ortopedi itu Patah tulang aja Patah tulang doang Padahal sebenarnya kita punya ruang lingkup yang cukup luas sebenarnya Yang mungkin orang awam banyak yang gak tau gitu kan Punya banyak yang belum tau apa sih sebenarnya ortopedi itu yang apa kita urusin Salah satunya ya ini ortopedi anak Ada juga ortopedi degeneratif ya Kita belajar mengenai penyakit-penyakit degeneratif Misalkan osteoartritis, pengapuran di tulang Di kadang sendi Di tulang, di panggul, di punggung Kemudian ada juga kita mempelajari infeksi ya Kelainan-kelainan infeksi Kemudian juga tumor atau kanker pada tulang Dan banyak mengenai Karena kita mempelajari semua anggota gerak tubuh sebenarnya ya Anggota gerak tubuh dan tulang sebenarnya Nah patah tulang sendiri itu hanya salah satu bagian aja Makanya ada namanya traumatologinya Traumatologinya ya Karena ortopedinya sendiri masih cukup luas Oke Gitu Nah buat netizen sekalian Jadi kita sekarang bisa tau ternyata Dulu kalau orang banyak bilang Spesialis bedah tulang Ternyata gak cuma ngurusin patah tulang aja gitu Bahwa kelainan-kelainan lain yang ada di muskuloskeletal lah Muskuloskeletal Sistem kerangka manusia itu Bisa ditangani Mau itu bentuknya radam Mau itu bentuknya suatu keganasan Tetap nanti ada kerjasama multidisiplin yang lain Bersama-sama dengan bentuk yang lain Kalau misalkan sampai keganasan atau apa Tapi kan identifikasi pertamanya Pengenalan pertamanya bisa bareng sama Betul Dokter Hendra Dokter Hendra sendiri prakteknya hari apa aja nih dok Saya sekarang polinya itu Senin, Rabu, Jumat, sore, sama Sabtu, pagi Senin, Rabu, Jumat, sore, Sabtu, pagi Hampir setiap hari dokter Hendra Bisa didatengin, dihajak ngobrol Ketua-ketua yang netizen sekalian kelukan Nah untuk kamar operasinya sendiri Untuk perubahannya dok Dari dulu ke sekarang Dokter udah lihat ada perubahan Jadi rumah sakit RRC ini Saya juga merasa berterima kasih ya Karena memang kamar operasinya digarap dengan bagus Istilahnya dibandingkan yang dulu Sekarang ini standarnya kalau kita bilang Sudah standar internasional ya Peralatannya juga cukup baik lah Istilahnya peralatannya nomor satu Di apa namanya Instrumen-instrumennya di ortopedi ya Di ortopedinya cukup bagus Kemudian kita tidak kalah juga Kita punya fasilitas SIAM SIAM Dimana gak semua ruang kamar operasi ortopedi itu punya SIAM Nah disini kita punya SIAM sendiri itu biasanya digunakan untuk yang Pembutuhkan preposisi segera ya dok Betul ya Kita intinya sebenarnya SIAM itu bisa digunakan pada beberapa kasus tulang ya Memang ya karena kan kita melihat tulang sebenarnya Dan dengan SIAM itu yang pasti lebih akurat lah Lebih presisi lebih akurasinya lebih bagus Karena kita bisa lihat saat itu juga Hasil operasi kita di meja operasi Jadi setelah di benerin di operasi di beresin Kita putul lagi kita bandingin dengan before afternya Bisa langsung real before after kelihatan disitu Nah dokter tadi sempat singgung bahwa juga ortopedi anak Sebenarnya apa aja sih yang bisa terjadi pada anak Ini gangguan tulang pada anak-anak ini Apakah itu mulai dari dia baby newborn Barusan lahir atau pada saat developmentalnya Nah oke terima kasih Memang ortopedi anak ini juga sebenarnya cukup luas Dan memang masih sedikit ya Yang ngangkat mengenai ortopedi anak ini Yang mempelajari kemudian mendeteksi Padahal sebenarnya kasusnya banyak sekali Nah ini salah satunya ya kelainan kongenital atau bawaan Jadi ketika lahir langsung kelihatan Oh ini memang ada kelainan nih Nah itu biasanya mudah terdeteksi Kemudian yang kedua adalah yang developmental memang Jadi saat pertumbuhan dia Jadi kita bilang anak-anak itu kan masih tumbuh Saat usia 15-16 tahun itu masih pertumbuhan Nah di saat itu terkadang ada beberapa penyakit yang terjadi ya Dan itu masuk ke developmental Dimana ya dua-duanya ini cukup penting untuk kita deteksi dari dini Bagaimanapun deteksi dini ini merupakan kunci ya Kunci dari keberhasilan kita mengenai Menangani kelainan-kelainan ortopedi anak gitu Sedangkan kalau pada anak sendiri Sebenarnya patah tulang itu juga menjadi satu perhatian khusus ya Penanganannya berbeda ya Karena patahnya itu gak kayak orang dewasa Nah itu jadi yang perlu diperhatikan netizen sekalian Bahwa patah tulang anak itu penting Jenisnya itu akan berbeda ya dok Jadi tulang anak ini memang beda sama tulang dewasa ya Dimana dia memang sifatnya karena dia masih anak-anak Pertumbuhannya cukup bagus sebenarnya Kalau kita bilang apakah kemungkinan nyambungnya itu sangat besar gitu Maka dari itu kadang orang-orang awam itu Kadang membawa ke yang salah ya Misalkan non-medis dan lain sebagainya Ini juga nyambung seperti itu ya Ya memang karena gak kita apa-apain juga nyambung gitu Cuma terkadang ternyata posisi-posisi nyambungnya itu gak pas Nah itu yang penting ya Kemudian terkadang malah justru kena sendinya Dimana akhirnya nanti pertumbuhannya Anak ini kasihan ini malah jadi cacat dan lain sebagainya Padahal tidak align Tidak alignnya dengan bagus Padahal sebenarnya kalau bisa dibawa ke dokter ortopedi Sebenarnya kita melakukan tindakannya cukup sederhana gitu Misalkan cukup gitu Misalkan dengan pengegipan dan lain sebagainya Selesai Gak perlu sampai dibedah karena cuma di gips Tapi dengan pembetulan posisi yang betul Supaya garisnya alignmentnya bagus Atau garis lurusnya itu tertarik bagus Karena memang spesialis ortopedi traumatologi ini Belajar teknik menggips yang benar Meluruskan yang betul Gak melulu operasi Selalu kan orang itu takutnya Kalau dokter bedah Sudah langsung pisau dulu Padahal gak juga Gak semuanya lebih bagus dengan operasi Jadi gak selalu penanganan sebuah Kasus ortopedi ini berujung pada meja operasi Gak semuanya Nah yang Kalau gangguan kongenital tersering pada anak itu apa aja sih dok? Jadi gangguan kongenital tersering pada anak ini Yang pertama kaki pengkor ya Kaki pengkor atau CTEV Yang kedua DDH atau dislokasi panggul Dislokasi panggul atau lepas panggul bawaan Itu yang dua paling banyak lah istilahnya Seperti itu Nah untuk CTEV tadi sendiri ya Untuk kaki pengkor yang orang-orang bilang itu Itu kita deteksi Itu pada saat lahir atau dari Pada saat kita USG kandungan terakhir segala macem Sudah bisa kelihatan Nah sekarang ini ilmu kedokteran makin maju Zaman dulu orang tahu CTEV ini udah telat banget ya istilahnya Saat ini bahkan seorang dokter obsjin pun sudah belajar mengenai deteksi dini kelainan itu pada saat Kehamilan ya dengan USG itu apalagi sekarang dengan USG 4 dimensi Mereka sudah mulai ngerti nih Oh ini bayinya ini kakinya melengkuk ke dalam seperti itu Maka kadang saya masih saya pernah dapat pasien yang masih hamil nih Anaknya belum lahir nih tapi dia udah konsultasi ke saya Dok nanti kalau lahir anak saya gimana nih gitu Jadi sekarang ini informasi makin maju dan ilmu kedokteran makin bagus ya Jadi memang beberapa kasus ini kita bisa deteksi sebenarnya dari awal Jadi memang penting sekali seorang ibu hamil itu periksa Ke dokter kandungan secara rutin kemudian nanti dokter kandungan juga sudah akan melakukan USG dan lain sebagainya Bisa ketahuan dari dini Itu penyebabnya memang karena positioning atau memang pertumbuhan genetiknya adalah selama di kandungan Jadi CTEV ini memang paling sering terjadi namanya idiopatik atau tidak diketahui Anak pertama gak apa-apa anak kedua ternyata kaki pengkor Atau kaki pengkor cuma satu satunya gak apa-apa dan gak ada kelainan lain Jadi memang multifaktorial ada genetiknya juga berpengaruh Ada masalah posisional di dalam kandungannya Tapi pada yang paling sering memang yang idiopatik ini gak ketahuan Bisa saja tidak terjadi di dua-duanya atau cuma sebelah saja Iya bisa banyak juga Nah itu untuk penanganannya berarti kan sejak lahir begitu lahir dia harus kita langsung treatment ya Jadi gak nunggu berapa tahun berapa tahun enggak Jadi langsung di treatment langsung dok Jadi sekarang ini kita dokter ortopedia terutama di Indonesia ini selalu ngomong masalah CTEV ini Supaya deteksi dirinya lebih cepat ya istilahnya Nah saat ini kita pengen supaya semua tenaga medis yang menangani anak-anak yang baru lahir ini tahu Ketika kaki ini udah mulai pengkor istilahnya Kelihatan sebenarnya kan bentuknya itu beda sama bayi yang kebanyakan Segera konsol dulu ke dokter ortopedia Kenapa? Karena dari usia 7 hari kita udah bisa langsung lakukan treatment Udah bisa lakukan treatment ya Jadi buat netizen sekalian Buat kaki pengkor Yang kita perlukan adalah deteksi dini itu penting banget Buat para teman-teman sejawat di lapangan juga Kalau dapat bayi baru lahir kondisinya gitu Jangan ragu lagi untuk konsultasikan rujuk ke spesialis ortopedi Biar nanti segera langsung ditanganin Karena pada 7 hari pertama kehidupan udah bisa langsung ditanganin Bahkan ya orang awam pun bisa Misalkan lihat tetangganya Oh ini kok kakinya agak gini nih Nah pokoknya segera datang dulu gitu Masalah gak usah nunggu-nunggu Konsultasi dulu ya Gak usah nunggu-nunggu lagi Gak usah takut tahu-tahu harus operasi dan lain Enggak Konsultasi dulu Pastikan dulu emang benar-benar ini aman atau enggak gitu Sedangkan penanganannya sendiri apakah harus operasi dok? Ya betul Nah CTEV ini cukup menarik Karena setelah berpuluh tahun ya Dulu itu anak kaki pengkor ini istilahnya kayak menjadi cacat selamanya Operasi harus dilakukan operasi Dan kemudian hasilnya kurang baik Kambuh-kambuhan dan lain sebagainya Nah sekarang ini ternyata yang kita temukan ini cukup sederhana ya metodenya Dimana pengegiban ini jadi istilahnya kuncinya Jadi pada anak-anak yang umur 7 hari ini Dengan pengegiban yang sederhana beberapa kali 3-4 kali Tidak perlu operasi Dan hasilnya pun di gips saja Dan kadang hasilnya bisa sama persis dengan fungsinya yang sebelahnya misalkan kaki satunya Atau yang kalau dua-duanya dengan fungsi anak-anak yang lainnya Jadi tidak perlu sepatu khusus Sepatu khusus ya Nanti setelah gips itu nanti kan pakai sepatu khusus Sampai nanti masa pertumbuhannya ya dok? Ya biasanya kita sampai usia 4 tahun Sampai usia 4 tahun Nah kuncinya itu Semakin dini ketemu Tidak perlu operasi Tidak perlu takut operasi Dan hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan telat Telat datang misalkan dia datangnya sudah 6 bulan 8 bulan Sudah kaku banget Sudah kaku banget ya Karena ototnya juga terpengaruhnya disitu ya dok Jadi buat netizen Kalau ada tetangga, saudara atau apa Yang kita lihat aja Waduh ini kakinya sudah tidak beres Tidak usah takut Langsung bisa dikonsultasikan ke spesialis ortopedi terdekat Kalau misalkan area solo tidak usah ragu Datang ke sini Datang ke sini Dokter Hendra siap membantu Siap Nah kalau yang satunya dok Yang tadi dokter bilang yang dua kan sering itu ada CTF Yang satunya lagi lepas panggul Atau pungenital hip dysplasia tadi Nah ini bedanya apa dok? Nah kungenital hip dysplasia ini sebenarnya frekuensinya atau insidennya ya cukup banyak juga Hampir-hampir mirip sama CTF Cuman memang di lapangan kita lihat banyak sekali yang masih telat Masih telat ketemunya Setelahnya baru ketika jalan baru dikelihatan Ya memang ini deteksinya lebih sulit dibandingkan yang CTF yang jelas kelihatan kaki Karena ini kan di dalam panggul Yang paling sederhana sebenarnya kita bisa melihat misalkan satu sisi ya Itu gerakan bayi kanan sama kiri itu beda gerakan panggulnya Nah ketika kita gerakan panggulnya udah beda ya itu segera konsul ke kita Jadi sudut-sudut geraknya berbeda Pasien-pasiennya dibawah usia 6 bulan kita masih bisa lakukan cukup kayak kita pasangi Kayak semacam celana khusus gitu ya Celana khusus ya kayak model korset celana khusus gitu ya Kita pertahankan posisinya buka ya makanya kan bayi kan sekarang kan banyak gendongan yang Posisinya buka ya sebenarnya itu cukup bagus karena ya Ya itulah posisi bagus untuk panggul sehat ya seperti itu Di atas 6 bulan mau gak mau harus tindakannya udah macam-macam lagi Di atas 1 tahun harus operasi Di atas 1,5-2 tahun operasinya makin sulit Operasinya makin sulit ya Nah itu ada hubungan dengan yang kita lihat mitos-mitos bayi harus di bedong Jadi bedong itu memang kurang disarankan kalau dari sisi mata ortopedi ya Dimana bedong yang istilahnya ini bedong yang benar-benar kakinya dilurusin bayinya terus diikat gitu kan ya Nah itu kan panggulnya keluar lama-lama ya Istilahnya posisinya seperti itu Nah beberapa anak yang ternyata tidak terdeteksi dislokasi ini ya Lama-lama memang lepas dia keluar gitu Nah makanya lebih bagus kalau bedong hanya sekedar menghangatkan bayi ya Cang Gak usah ketat-ketat gitu ya sekedar ini Jadi kalau banyak dulu yang bilang gendongan bayi yang sekarang malah ngelebarin malah itu nggak bagus Ternyata kalau dari sisi ortopedi itu malah bisa lebih baik Membasisikan fisiologisnya ya dok ya Soalnya kalau kita lihat bayi lahir kan juga pasti kakinya terbuka seperti itu Terbuka seperti itu kalau orang bilang mekeh mungkin Jadi memang seperti itu Jadi warga net sekalian kita sekarang bisa lebih paham lagi bahwa bedong itu bisa Ketat tapi jangan terlalu ketat karena juga nggak terlalu baik Bahwa kalau yang terbuka selama itu juga nggak ngeplengkang terlalu jauh juga Itu sebenarnya yang baik itu yang bagus Jadi banyak hal yang mungkin bisa kita gali yang selama ini nggak diketahui Yang selama ini menjadi mitos-mitos yang sudah berjalan sekian lama ternyata itu salah Ternyata itu kurang tepat mungkin nggak salah ya kurang tepat Nah itu bisa di apa namanya bisa dikonsultasikan bareng sama dokter Hendra Sayangkumara Jadi untuk kelainan kongenital bayi kelainan kongenital anak dokter Hendra siap kok bantu Jadi termasuk yang developmentalnya ya dok ya Betul saya sudah pernah melakukan operasi juga disini bayi-bayi usia Satu tahun kita pernah melakukan operasi disini apa namanya dislokasi panggul Dislokasi panggul Soalnya kalau kayak fracture-nya anak kan juga ada yang green stick fracture Patah-patah Apa ya dahan muda kalau dibilang ya Jadi dia nggak penuh-penuhnya patah tapi cuma kayak lengkung itu juga penanganannya Dokter Hendra bisa menangan itu ya Jadi siap Nah kalau patah tulang anak terutama yang perlu diperhatikan adalah Kalau dia patahnya di cakram pertumbuhan mungkin dok ya Bisa diceritakan itu sedikit banyak dok Jadi memang anak-anak ini unik karena tulangnya dia punya lempeng pertumbuhan namanya ya Lempeng pertumbuhan itu di daerah deket-deket sendi Dimana kalau itu terjadi perusahaan misalkan patah di daerah situ Jika posisinya tidak baik ya kita tidak benerin dengan bagus Itu akan mengganggu pertumbuhannya Bisa dari tulangnya jadi tumbuhnya lebih lambat ya jadi pendek Lebih pendek sebelah Lebih pendek sebelah Pendek sebelah kemudian bengkok Seperti itu bisa terjadi karena adanya kerusakan di Pusat persendian ini Dan itu ya memang harus dari awal penanganannya harus benar dulu Jadi memang banyak nanti modulasi-modulasi yang akan dipakai beliau untuk Penangani daerah pertumbuhan ini Karena ini khusus banget Salah-salah ganggu pertumbuhan nanti Betul Ya jadi buat warganet sekalian saat ini rumah sakit triarsi Surakarta Bersama dokter Hidra Cahyakumara SPOT Magister Kesehatan sudah siap membantu Anda Untuk menangani kasus-kasus baik kongenital, developmental, ataupun patah tulang pada anak Nanti dokter Hidra akan jelasin semuanya secara lengkap Langkah apa yang akan diambil dan gak selamanya semua langkah yang diambil itu menggunakan pisau Oke terima kasih banyak buat waktunya kita sharing bareng ini di waktu yang singkat ini Tapi banyak banget ilmu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman warganet sekalian Kira-kira ada pesan dan kesan dok untuk ini ke depan Oke ya yang pertama jangan takut untuk berobat ke dokter ortopedi Tidak semuanya harus pakai pisau kita Ya semuanya Deteksi dini selalu lebih bagus dibandingkan terlambat datang Ya pesannya dokter Hidra seperti itu Jadinya gak usah takut datang dulu tanya dulu Bukan datang langsung di pisau enggak Iya betul Jadi buat warganet sekalian kita sudah banyak sharing hari ini Semoga ini bisa menjadi informasi yang baik untuk Anda semua Mohon maaf jika ada salah-salah kata Saya dokter Hidra Santoso Saya dokter Hidra Ceyakumara Mengucapkan Ya Salam terihasi Sehat, bahagia, sejahtera Ciao